Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabaran anak? Semoga kalian sehat selalu ya Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit gambaran umum tentang seleksi masuk perguruan tinggi negeri Untuk kalian yang kelas 10 dan kelas 11, semoga ini bisa jadi gambaran Untuk kalian nantinya menentukan perguruan tinggi negeri mana yang akan kalian tuju dan bagaimana cara masuknya Yang pertama seleksi masuk perguruan tinggi negeri dibedakan menjadi dua jalur Jalur yang pertama ada yang namanya jalur non tulis atau yang biasa kita sebut dengan jalur undangan Yang kedua yaitu jalur dengan tes tulis Untuk jalur undangan yang masuk di dalam jalur undangan ada SNMPTN yaitu seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri Ini diikuti oleh seluruh perguruan tinggi negeri se-Indonesia Yang kedua ada SNMPN atau yang dulunya kita sebut dengan PMDKPN Yaitu jalur yang diikuti oleh seluruh politeknik negeri se-Indonesia Yang ketiga ada yang namanya SPAN PTKIN Yaitu seleksi masuk untuk STAIN atau Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri UIN dan IIN se-Indonesia Kriteria masuk jalur undangan berdasarkan pada Yang pertama nilai rapat kalian mulai semester 1 hingga semester 5 Yang kedua ada prestasi akademik ataupun non akademik yang dibuktikan dengan adanya sertifikat Yang ketiga ada track record alumni atau seberapa banyak dan seberapa bagus IPK atau jejak alumni yang ada di kampus yang ingin kalian tuju Yang keempat dan yang tidak kalah penting adalah pemilihan jurusan yang tepat Setelah dari jalur undangan kita ada yang namanya jalur tes tulis Jalur tes tulis ini ada SBMPTN Yaitu jalur tes tulis untuk perguruan tinggi negeri se-Indonesia SBMPN yaitu jalur tes tulis untuk politeknik negeri se-Indonesia Ada UMPTKN yaitu ujian masuk dan jalur tes tulis untuk sekolah tinggi keagamaan Seperti yang tadi kita sebut ada Stein, UIN dan IIN Dan yang keempat adalah jalur mandiri Sedangkan khusus untuk jalur mandiri ada beberapa kampus yang tidak menggunakan tes tulis untuk jalur mandiri Dan ada kampus yang menggunakan nilai UTBK sebagai jalur masuk untuk di jalur mandiri Kriteria untuk tes tulis ini murni berdasarkan hasil nilai tes kalian yang kalian dapat dari UTBK Selanjutnya untuk timeline pendaftaran Biasanya senam PTN itu dibuka pada Januari hingga Februari Untuk SNMPN dibuka di antara bulan Januari hingga Maret Dan untuk span PTKN dibuka di antara bulan Februari Sedangkan untuk jalur tes tulis SBMPTN itu diadakan mulai bulan Mei hingga Juni Untuk SBMPN sama mulai bulan Mei hingga Juni Untuk UMPTKN ada di bulan Mei dan untuk mandiri ada di bulan Juli hingga Agustus Yang terakhir selain ada jalur undangan dan jalur non tulis ada juga kalian bisa pilih Politeknik Kesehatan Perkurang tinggi kedinasan Ataupun perkurang tinggi swasta sebagai alternatif lain ketika kalian tidak ingin mengikuti jalur seleksi undangan Ataupun jalur seleksi tes tulis Sekian yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.